Kapol Restabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusep Gunawan dan Dandim Surabaya Utara Kolonel Infanteri Sri Yono, Jumat 20 Agustus 2021 melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor PCNU Surabaya, Jalan Pahlawan Bubutang. Dalam kunjungannya tersebut, Kapol Restabes menambahkan, selain siraturahmi, pihaknya juga menyerahkan 100 paket sembako dan masker untuk disalurkan ke masyarakat sekitar untuk dapat sedikit meringankan beban di masa pandemi COVID-19. Pada tim, Alhamdulillah pada hari ini kami dengan Pak Dandim secara wakil mali kota juga akan ada kejutan dapat bersatu rami dengan ketua PCNU kota Surabaya. Kami adalah terima berbicara oleh ketua pertama rakyat dan seluruh pengurus daripada PCNU kota Surabaya. Anda pun masuk tujuan kami bersama Pak Dandim untuk menyampaikan silaturahmi. Semoga dalam pelaksanaan tugas kami ke depan di tengah pandemi ini dapat bersinergi dengan para ulama dan umaroh untuk mampu mengendalikan pandemi dengan baik. Saya berharap keuntungan dari semua pihak daripada Pak Dandim. Berharap kemampingan juga kita menyampaikan perwarna bantuan yang akan disalurkan oleh PCNU kota Surabaya kepada masyarakat yang membutuhkan terdapat. Berapa banyak paket? Ada 100 paket. Habis dari antara mau kemana? Salah buah. Masya. Selamat diang. LDI. 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 Pihaknya juga berharap sinergisitas antara pihak berwajib dan ulama ke depannya dapat lebih dibererat dalam membangun bangsa serta dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Sementara itu, Ketua PCNU kota Surabaya Kiai Haji Muhyibin Suri menyatakan, pihaknya mengajak seluruh masyarakat agar tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan menjaga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Kiai Haji Muhyibin Suri juga mengaku akan selalu mendukung seluruh kegiatan pol restabel Surabaya termasuk upaya pencegahan paham radikal dengan melakukan silaturahmi ke tempat ibadah. Ini kita sama-sama berbagi peran untuk kita terutama membantu di dalam sektor spesialnya ya dan juga ke-agama. Kita ingin menjaga masjid-masjid kita supaya tidak menjadi titik penyebaran paham-paham radikal. Dan tentu saja di dalam konteks pandemi ini kita juga bersama-sama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana profes itu bisa dilakukan secara baik di tempat ibadah dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan kesehatan. Kita bersama-sama juga untuk mengatasi dampak ya khususnya baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang ekonomi. Maksudnya PTNU siap botong royong dengan koresta bus ya. Siap, siap. Siap mendukung apa yang menjadi program koresta bus dan kita semua fokusnya akan untuk kemaslahan tanwarga kota Terabaya. Tetap sehat, tetap ekonominya jalan dan kota ini kembali kepada kota yang membandatan, kota yang sejahtera. Pak Yei, selain peran PTNU sendiri untuk mengatasi paham radikal ini seperti apa, pokoknya? Kalau yang bersama Kapolres Tabes itu selama ini kita keliling masjid untuk bakti subuh setiap Jumat dan pada kegiatan-kegiatan keadamaan kita selalu hadir untuk bisa meningkatkan kepedulian warga khususnya terhadap lingkungannya. Jadi kalau ada anasir-anasir paham radikal atau kelompok-kelompok yang diduga terpapar itu kita bisa melakukan penyikapan-penyikapan dengan treatment-treatment yang sudah kita siapkan. Baik dari pendekatan keadamaan maupun pendekatan keamanan. Pada kesempatan yang sama, Dandem 0830 Surabaya Utara Kolonel Infanteri Sri Yono menegaskan bila pemerintah dan ulama bekerja sama secara baik akan tercipta bangsa yang kuat. Satu aja saya, kalau ulama dan umarolnya itu kompak, solid, segala permasalahan itu pasti teratasi semua termasuk COVID ini. Lensa Indonesia.com melaporkan